Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini miliknya guru kita Ustaz Fahim Salim Tentunya di UFS Official Channel Youtube-nya Makanya nontonnya sekeluarga Supaya bisa masuk perkahnya juga sekeluarga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tafsir Quran Dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Salah dan salam Teruntuk Rasulullah Muhammad SAW Keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman Sahabat Tafsir Quran Dirahmati Allah Ta'ala Sapa pagi kita kali ini Saya akan mengajak saudara-saudara Mengikuti serial Podcast tentang Tadabur Quran di akhir zaman Pada kesempatan yang pertama ini Kita akan Mengulas esensi Tadabur Al-Quranul-Kerim Banyak yang bertanya Pak Ustaz Apa cara kita Untuk mendapatkan keberkahan Al-Quran Apakah cukup dengan membacanya Atau mendengarkannya Atau Mentadaburinya Subhanallah Semua yang tadi disampaikan itu adalah penting Baik membaca Mendengar Mentadaburi Al-Quran itu adalah perintah langsung dari Allah Ta'ala Ya Mendengar Al-Quran Akan mendatangkan rahmat Kata Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 204 Wa iza quri'al-Quranu fastami'u lahu wa ansitul'allakum turhamun Jika dibacakan Quran Kepada kita Maka hendaklah dengar Diamlah Agar kamu semua mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala Ya Luar biasa Membacanya Mendengarkannya Itu adalah merupakan pahala Ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Tentu itu adalah mendatangkan keberkahan Apalagi Al-Quran Menyatakan Lahu anzalna hadhal Qur'ana Ala jabalin la raitahu khasya'am Mutasaddi'am min khasya'atillah Sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini Ke atas gunung Maka kamu akan menyaksikan Melihat Gunung itu akan tertunduk Dan akan hancur Ya Karena Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu gunung Subhanallah Ada lagi Allah Ta'ala berfirman Kalau tadi dalam surat Al-Hashr Ya Ayat berapa Ayat 21 Dalam surat Al-Ra'at Ya 31 Allah Ta'ala berfirman Walau anna Qur'anan Allah Subhanahu wa ta'ala Tuh hebatnya Al-Quran Kalau ada bacaan yang bisa Menggeser gunung Ya Atau membelah bumi Atau Dapat Orang mati Diajak berbicara Itulah hanya Al-Quran yang bisa Seperti itu Saking hebatnya Al-Quran Luar biasa Mu'jizatnya Luar biasa Barakahnya Tetapi Sahabat Tazkuran Dirahmati Allah Satu ayat dalam Al-Quran Yang menunjukkan Secara qat'i Secara nas Ya Bahwasanya Keberkahan kita Dari Al-Quran Itu Akan bertambah Dan akan Derwujud Manakala Kita mau Mentadab burinya Sebab Tadab bur Adalah tujuan utama Diturunkannya Al-Quran Dalam surah Ayat 29 Allah Ta'ala Berfirman Ini adalah Sebuah kitab Yang kami turunkan Kepadamu Penuh dengan Keberkahan Ya Supaya mereka Memperhatikan Ayat-ayat Coba lihat Perhatikan ayat ini Mubarakun Liyadabbaru Ayat Keberkahan Al-Quran Itu bisa Diraih Ya Ketika Kita dapat Mewujudkan Tujuan Daripada Diturunkannya Al-Quran Itu apa Liyadabbaru Ayatihi Agar mereka Memperhatikan Ayat-ayatnya Dan supaya Mendapat pelajaran Orang-orang Yang mempunyai Pikiran Tadabur itu Apa sih Tadabur adalah Upaya yang Sungguh-sungguh Untuk Memahami Setiap Ayat Al-Quran Yang dibaca Diringi Dengan Kehadiran Hati Ketundukan Anggota Tubuh Dan Kesungguhan Atau Totalitas Mengamalkan Segenap Kandungannya Aktivitas Tadabur Al-Quran Ini Menurut Syekh Ahmad Isa Al-Ma'sorawi Seorang Pakar Ahli Al-Quran Dari Mesir Dalam kitabnya At-tibyan Fi Tadabur Al-Quran Ya Aktivitas Tadabur itu Harus meliputi Aspek Ya Kapan saja Aspek Sebelum Tilawah Al-Quran Ya Pada saat Kita membaca Dan yang ketiga Setelah Kita membaca Al-Quran Bagaimana Ya Mewujudkan Tadabur itu Dalam Tiga Ya Bagian itu Sebelum Membaca Al-Quran Kata Syekh Ahmad Isa Al-Ma'sorawi Kita harus Menghadirkan Hati terlebih dahulu Dan Mengosongkannya Dari segala Macam Kesibukan Ya Tentu saja Diawali dengan Niat dan Keikhlasan Untuk Mentadaburi Al-Quran Ya Maka Kita kalau mau Tadabur Al-Quran Jangan Sambil Ya Sibuk Memperhatikan Orang lain Memperhatikan Pekerjaan lain Dia harus ada Waktu yang Khusus Ya Sebelum Kita membaca Al-Quran Tadabur ini Tidak mulai Dengan apa Mengosongkan Semua Aktifitas Kita Ya Dari Dari segala Macam Kesibukan Ya Jadi Diawali dengan Niat Dan Keikhlasan Dalam Mentadaburi Al-Quran Nah Pada saat Kita membaca Al-Quran Bagaimana Tadabur itu Dilakukan Yaitu Dalam Bentuk Aktifitas Pengulangan Penghafalan Dan Pembacaan Yang penuh Husuk Dan Penghayatan Ini kata Sheikh Al-Maksarawi Dan Setelah Kita membaca Al-Quran Maka Tadabur itu Akan Membuahkan Apa Nilai Dan Akhlak Yang Baik Di Dalam Diri Pembacanya Berupa Rasa Takut Kepada Allah Meningkatnya Keimanan Di Dalam Hati Serta Dorongan Yang Kuat Untuk Mengamalkan Isyial Quran Dalam Kehidupan Sehari Hari Jadi Kata Beliau Tanpa Melakukan Rangkaian Aktifitas Pada Tiga Aspek Itu Maka Kita Belum Maksimal Untuk Mentadaburi Al-Quran Subhanallah Sahabat Tadaburi Rahmati Allah Lihatlah Betapa Tingginya Minat Perhatian Dan Kesungguhan Salafus Salih Dalam Melakukan Aktifitas Tadaburi Al-Quran Ini Imam Hasan Al-Basri Rahimahullah Berkata Generasi Umat Sebelum Kalian Yaitu Para Sahabat Nabi Memandang Al-Quran Sebagai Surat Surat Cinta Dari Tuhannya Mereka Mentadaburinya Di Malam Hari Ucapan Imam Al-Basri Ini Dikutip oleh Imam Al-Ghazali Dalam Ihya Ulamuddin Jilid 3 Halaman 498 Masih Kata Hasan Al-Basri Sungguh Al-Quran Ini Telah Dibaca Oleh Budak-budak Sahaya Dan Anak Kecil Yang Tidak Mengerti Apapun Tafsirannya Ketahuilah Bahwa Mentadaburi Ayatnya Tak Lain Adalah Dengan Mengikuti Segala Petunjuknya Tadabur Tidak Hanya Menghafal Huruf-hurufnya Atau Memelihara Dari Tindakan Menyanyiakan Batasannya Sehingga Ada orang Berkata Sungguh Aku Telah Membaca Seluruh Al-Quran Dan Tak Ada Satu Huruf Pun Yang Luput Sungguh Demi Allah Orang Itu Telah Menggugurkan Seluruh Al-Quran Kenapa? Karena Al-Quran Tidak Berbekas Dan Tidak Terlihat Pengaruhnya Dalam Akhlak Dan Amalnya Ini Dikutip Oleh Imam Abdul Razak Dalam Kitab Al-Musannaf Hadith Nomor 5984 Dan Imam Ibn Mubarak Dalam Kitab Az-Zuhud Nomor 793 Maka Sahabat Tidak Tidak Quran Ini Adalah Senjata Pamungkas Setiap Mu'min Agar Ia Selamat Dan Terhindar Dari Kerugian Hidup Di Dunia Serta Mampu Menuju Kesempurnaan Kualitas Hidup Lahir Maupun Batin Tidak Adalah Komitmen Kita Kepada Al-Quran Kalam Allah Yang Agung Komitmen Yang Mujud Dalam Bentuk Apa Dan Bagaimana Satu Mengetahui Kebenaran Yang Datang Dari Allah Dua Mengamalkan Kebenaran Itu Tiga Berkhidmat Mengajarkan Kebenaran Itu Kepada Keluarga Dan Masyarakat Sekitar Dan Keempat Sabar Dalam Menegakkan Kebenaran Itu Dikancah Kehidupan Yang Sarat Dengan Tantangan Imam Ibn Al-Qaim Al-Jawziyah Menulis Dalam Kitab Miftah Dari Sa'adah Kata Beliau Kalau Keempat Martabat Itu Telah Tercapai Oleh Manusia Maka Kesempurnaan Hidup Bisa Diraih Pertama Mengetahui Kebenaran Kedua Mengamalkan Kebenaran Itu Ketiga Mengajarkan Kebenaran Kepada Orang Yang Belum Tahu Menjalankannya Keempat Sabar Dalam Menyesuaikan Diri Dengan Kebenaran Dan Dalam Mengamalkan Dan Mengajarkannya Maka Itu Allah Bersumpah Demi Masa Di dalam Surah Al-Asri Ini Bahwa Tiap-tiap Orang Rugi Hidupnya Kecuali Orang Yang Beriman Itu Orang Yang Mengetahui Kebenaran Lalu Mengakuinya Itulah Martabat Yang Pertama Beramal Salih Itu Setelah Kebenaran Itu Ketahui Lauli Diamalkan Itulah Martabat Yang Kedua Berpesan Dengan Kebenaran Itu Maksudnya Menunjukkan Jalan Kepada Kebenaran Itu Martabat Ketiga Berpesan Dan Saling Menasihati Supaya Sabar Menegakkan Kebenaran Dan Teguh Hati Jangan Berguncang Itulah Martabat Yang Kempat Dengan Demikian Tercapailah Kesempurnaan Hidup Karena Itulah Kata Imam Ibn Al-Qayyim Meskipun Surat Al-Asri Ini Pendek Sekali Tetapi Isinya Mengumpulkan Kebajikan Dengan Segala Cabang Dan Rantingnya Segala Puji Al-Bagi Allah Yang Telah Menjadikan Kitabnya Petunjuk Bagi Segala Jalan Yang Benar Sahabat Tarsul Allah Setelah Kita Mendapatkan Empat Pelajaran Dari Komitmen Terhadap Al-Quran Yang Merupakan Inti Daripada Terdabur Maka Mari kita Dengarkan Keterangan Riwayat Dari Imam At-Tabrani Yang Bersumber Dari Thabit Bin Ubaidillah Bin Hasn Apa Kata Beliau Kalau Kedua Orang Sahabat Rasulullah Bertemu Belumlah Mereka Berpisah Melainkan Salah Seorang Di Antara Mereka Membaca Surah Al-Asri Ini Terlebih Dahulu Setelah Itu Barulah Mereka Mengucapkan Salam Tanda Perpisahan Subhanallah Maka Itu Kalau Ada Sementara Majlis Ilmu Sebelum Ditutup Kita Membaca Surah Al-Asri Inilah Apa Yang Diamalkan Yang Bersumber Dari Ma'thur Dari Sebagian Ulama Di kalangan Sahabat Dan Tabi'in Melakukan hal Seperti itu Ini Dasarnya Jadi Wal-Asri Ini Sebagai Penutup Daripada Setiap Majlis Untuk Apa Saling Mengingatkan Komitmen Kepada Kebenaran Komitmen Untuk Mengajarkan Kebenaran Komitmen Untuk Saling Berpesan Dengan Kebenaran Dan Komitmen Untuk Sabar Ketika Kita Menjalankan Dan Mengajarkan Kebenaran Itu Kepada Masyarakat Banyak Sahabat Al-Suland Dirahmati Allah Ta'ala Kondisi Seperti ini Diterangkan Oleh Syekh Muhammad Abduh Kenapa Hal itu Dilakukan Dari Para Sahabat Nabi Pada Sahabat Nabi Itu Melakukan Hal Tersebut Membaca Surah Al-Asri Sebelum Mereka Berpisah Satu Sama Lain Bukan Untuk Tabarruq Saja Atau Mengais Keberkahan Melainkan Agar Orang Yang Membaca Surah Tersebut Ayat-Ayatnya Khusus Berkenaan Dengan Apa Berpesan Dengan Kebenaran Dan Berpesan Atas Kesabaran Sehingga Bacaan Itu Meninggalkan Kesan Yang Baik Karenanya Tidak Heran Jika Al-Imam Nafis Muhammad Bin Idris As-Syafi'i Rahimahullah Menegaskan Jikalau Seluruh Manusia Sudi Merenungkan Surat Ini Maka Sudah Cukuplah Itu Bagi Mereka Masya Allah Tabarakallah Mudah-mudahan Kita senantiasa berdoa Ya Allah Semoga engkau Cukupkan kami Dengan melaksanakan Fungsi Daripada Tadabur ini Sahabat Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kepada Nabi Kita Muhammad S.A.W. Bukan hanya Sekedar Semangat Untuk Membelanya Membela Al-Quran Kita Semangat Tapi Akan Lebih Baik Dan Akan Lebih Barakah Manakala Pembelaan Kita Terhadap Al-Quran Itu Kita Hiasi Dengan Manisnya Terhadap Al-Quran Supaya Apa? Supaya Umat Rasulullah Dapat Merasakan Karunia Hidup Di Dalam Nauan Al-Quran Atau Fizila Lil-Quran Nikmat Ini Adalah Suatu Nikmat Yang Tidak Dimengerti Kecuali Oleh Orang Yang Merasakannya Suatu Nikmat Yang Mengangkat Harkat Usia Manusia Dan Menjadikannya Diberkahi Sebagaimana Kalimat Pembuka Sayyid Kutub Ketika Dia Menulis Kitabnya Fizila Lil-Quran Dengan Tadabur Al-Quran Ini Kita Sampai Kepada Keyakinan Yang Pasti Bahwa Tiada Kebaikan Dan Kedamaian Bagi Bumi Ini Tiada Ketenangan Bagi Manusia Tiada Ketinggian Keberkahan Dan Kesucian Dan Tiada Keharmonisan Antara Undang-Undang Alam Semesta Dengan Fitrah Kehidupan Melainkan Dengan Kembali Kepada Kembali Kepada Allah Hanya Memiliki Satu Bentuk Dan Satu Jalan Tidak Ada Yang Lainnya Yaitu Dengan Mengembalikan Semua Kehidupan Manusia Kepada Manhaj Allah Yang Termaktub Dalam Kitab Al-Quran Yang Mulia Bagi Kemanusiaan Yaitu Dengan Apa Menjadikan Al-Quran Ini Sebagai Pengatur Di Dalam Kehidupannya Menjadikan Al-Quran Sebagai Nafas Dalam Irama Gerak Dan Diamnya Menjadikan Al-Quran Sebagai Pusat Referensi Dari Segala Tatanan Hidupnya Kalau Tidak Demikian Maka Kerusakan Yang Terjadi Di Bumi Ini Kesengsaraan Bagi Manusia Kesengsaraan Lah Akan Dirasakan Umat Manusia Karena Terbenam Tenggelam Dalam Lumpur Kejahiliahan Yang Menyembah Hwa Nafsu Semata Allah Ta'ala Berfirman Dalam Surah Al-Qasas Ayat 50 Fa'ilam Yastajibulaka Fa'lam Annama Fa'lamu Fa'lam Annama Yattabi'una Ahwa'ahum Ya Maka Jika Mereka Tidak Menjawab Permintaanmu Hai Muhammad Ketahuilah Fa'lam Annama Yattabi'una Ahwa'ahum Sungguhnya Mereka Hanyalah Mengikuti Hawa Nafsu Mereka Siapa Yang Lebih Sesat Daripada Orang Siapa Yang Lebih Sesat Daripada Orang Yang Mengikuti Hawa Nafsunya Dengan Tidak Mendapatkan Petunjuk Petunjuk Dari Allah Sedikitpun Sesungguhnya Allah Tidak Memberi Petunjuk Inna Allah La Yahdil Qawma Zalimin Allah Tidak Akan Memberi Petunjuk Kepada Orang Orang Yang Zalim Maka Sahabat Rasulullah Untuk Memasuki Dunia Al-Quran Serta Bisa Merasakan Keindahan Dan Keagungannya Yang Tidak Terbatas Tidak Bisa Tidak Kita Harus Membukanya Dengan Kunci Tadabur Karena Itu Dengan Izin Allah Sapa Pagi Bersama UFS Ini Selalu Hadir Insya Allah Untuk Memenuhi Hajat Diatas Dengan Fokus Utama Membangun Kesalihan Pribadi Keluarga Dan Negara Karena Ini Penting Kesalihan Bukan Hanya Untuk Menciptakan Pribadi Muslim Yang Salih Tetapi Juga Keluarga Keluarga Yang Salih Terdiri Orang Tua Ayah Ibu Anak Anak Yang Salih Yang Musleh Sehingga Apa Negara Dan Masyarakat Yang Ada Di Sekelilingnya Itu Juga Mendapatkan Limpahan Atau Cipratan Keberkahan Sehingga Hidup Kita Ini Akan Senantiasa Mendapatkan Keberkahan Dari Allah Ta'ala Allah Ta'ala Berfirman Dalam surah Araf Seandainya Penduduk Suatu Negeri Itu Beriman Dan Bertakwa Kepada Allah Bagaimana Menciptakan Masyarakat Suatu Negeri Itu Menjadi Beriman Dan Bertakwa Kepada Allah Yang Yang Mentaati Semua Aturan Aturan Allah Menjauhi Larangan Allah Kunci Utama Itu Adalah Tadabur Tadabur Inilah Yang Membentuk Keimanan Kita Menjadi Kokoh Tadabur Inilah Yang Membentuk Kepribadian Kita Menjadi Mutaqin Insyaallah Itu Yang Yang Akan Mendatangkan Apa Yang Akan Allah Buka Dengannya Pintu Pintu Keberkahan Dari Langit Dan Bumi Subhanallah Sahabat Surah Rahmati Allah Itulah Mukaddimah Atau Pengantar Dari Tadabur Al-Quran Dalam Sapa Pagi Bersama Saya Aku dah benar bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hari-hari dengan berinfak Hari-hari dengan bersedak Hari-hari dengan berwakaf Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih Wakaf bersama Al-Fahmi Institute Untuk generasi Quran akan datang Rekeningnya ada di BCA Pengamalan Dan BSN Ada di bawah sini Ayo Dengan Al-Fahmi Institute Kita mencerdaskan umat Dengan Al-Fahmi Institute Untuk Indonesia lebih baik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih